Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mama Ding Kitchen Dan hari ini kita akan memasak 2 menu sekaligus Apa saja menunya? Saksikan terus videonya sampai selesai Dan untuk resep pertama Sambal tuna pedas Resep yang kedua Ayam suwir Sambal mentah Nah bagaimana cara saya membuatnya? Ikuti terus videonya sampai selesai Baiklah pertama sekarang kita akan menyiapkan dulu Untuk bahan-bahan sambal tunanya ya Ini saya menggunakan tuna kaleng 2 kaleng ya Dan untuk bumbunya saya menggunakan 2 bawang merah ukuran sedang 4 siung bawang putih 2 cm jahe Cabai sesuai selera 2 buah tomat 2 buah tomat Daun jeruk Daun ketumbar Lemon kering Kunyit bubuk Ketumbar bubuk Dan garam Baiklah ini tadi bawang merahnya sudah saya potong-potong Bawang putih, cabai dan jahe sudah saya haluskan Dan tomat juga sudah kita potong-potong ya Baiklah disini saya sudah menyiapkan penggorengan ya Sekarang kita akan tuang minyak goreng Ini penggorengnya sudah panas Sekarang kita akan masukkan Bawang merah yang tadi sudah kita cincang halus Dan kita akan tumis sampai harum Setelah bawang merahnya mulai harum Sekarang kita akan masukkan Bumbu yang tadi kita haluskan Bawang putih Jahe dan cabai Kemudian kita masukkan Potongan lemon keringnya Aduk merata Semua bumbu sudah tercium aroma harumnya ya Sekarang kita akan masukkan Bumbu bubuknya Masukkan Daun jeruk Baru kemudian kita masukkan Tuna Kemudian aduk merata Dengan semua bumbunya Dan sekarang Kita akan masukkan Potongan tomat Aduk merata Dengan api sedang Biarkan dengan api sedang Sampai tomatnya agak menyusut Sambil sesekali diaduk ya Dan sesudah tomat agak menyusut Baru sekarang kita masukkan Daun ketumbarnya Aduk Sampai merata Nah ini dia Sampal tomatnya sudah matang Gampang banget ya Cara membuatnya Mudah dan Cepat saji Dan sekarang Kita akan menyajikannya Di piring saji Sambal tuna ini Cocok banget Dihidangkan dengan nasi putih Atau teman-teman juga Bisa menggunakan Untuk isian sandwich Baiklah ini dia Sambal tunanya Sudah siap Dihidangkan Dan sekarang Kita akan sisihkan dulu ya Sekarang kita akan membuat Menu kedua Ayam suwir Sambal mentah Dan ini dia Bahan-bahan yang kita perlukan Ayam yang sudah saya rebus Dan saya suwir-suwir Bawang merah Yang sudah saya potong Bawang putih Daun jeruk Tomat Dan bumbu yang akan kita haluskan Cabai rawit Cabai merah kering Dan garam Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita akan ulang dulu Untuk Bumbu sambal mentahnya Baiklah kira-kira Seperti ini ya Sambalnya Cabainya saya ulang Tidak terlalu lembut ya Seperti ini saja Dan sambal yang tadi kita ulang Kita akan taruh di atas Ayam yang sudah kita suwir-suwir Baru tambahkan Tomat yang sudah kita potong-potong Dan disini kita akan Meneskan minyak dulu ya Dan sekarang kita akan menggoreng Bawang merah yang sudah kita ilis memanjang Goreng sampai kecoklat-coklatan Baiklah ini bawang merahnya sudah kecoklat-coklatan Baru sekarang kita masukkan Potongan bawang putih Masukkan Daun jeruk Kita aduk merata Sampai bawang putihnya Tercium aroma harumnya Baiklah ini bawang putih Dan daun jeruknya juga sudah mulai harum Sekarang kita matikan apinya Dan dalam keadaan minyak panas Kita akan langsung tuangkan Ke atas Ayam yang tadi kita suwir-suwir Dan sambal mentahnya Jadi bawang merah Bawang putih yang tadi kita Tumis Masih dalam keadaan panas Dengan minyaknya Kita siramkan ke atasnya Jadi seperti ini ya Harum banget baunya Sekarang kita akan aduk merata ya Kalau teman-teman suka Bisa menambahkan Perasaan air jeruk nipis Hmm ini enak banget Disajikan dengan nasi hangat ya Atau buat sandwis juga Enak Coba kita lihat Ini ya Ayam suwir dengan sambal mentah Ini dia Ayam suwir dengan sambal mentahnya Sudah siap dinikmati Terima kasih sudah menonton videonya Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videonya Terima kasih sudah menonton videonya